METAMORFOSIS KATAK Proses metamorfosis katak adalah perjalanan yang menakjubkan dari bentuk telur hingga menjadi katak dewasa. Semua dimulai saat katak betina meletakkan telur-telurnya di air. Telur-telur ini biasanya ditemukan dalam kelompok besar yang dilapisi oleh zat seperti jeli. Zat ini melindungi telur dari predator dan membantu menjaga kelembabannya. Di dalam setiap telur, embryo katak mulai berkembang. Setelah beberapa hari atau minggu, tergantung pada spesies dan suhu air, telur-telur ini menetas menjadi berudu. Berudu adalah larva katak yang hidup di air. Pada tahap ini, berudu bernafas dengan insang dan memakan alga serta tumbuhan air. Mereka memiliki ekor panjang yang digunakan untuk berenang. Ketika berudu tumbuh, mereka mulai mengalami perubahan signifikan. Kaki belakang mulai muncul pertama kali, diikuti oleh kaki depan. Insang secara perlahan digantikan oleh paru-paru untuk persiapan hidup di darat. Pada saat yang sama, ekor mereka mulai memendek. Pada tahap ini, berudu telah berubah menjadi bentuk yang lebih mirip dengan katak kecil, yang disebut frocklet atau katak muda. Mereka sudah memiliki kaki depan dan belakang, dan sistem pernapasan mereka berubah sepenuhnya untuk menggunakan paru-paru. Sistem pencernaan mereka juga beradaptasi untuk mulai memakan serangga dan makanan hewan lainnya. Ekor mereka terus memendek dan hampir hilang sepenuhnya. Katak dewasa Akhirnya, frocklet berubah menjadi katak dewasa. Pada tahap ini, ekor telah hilang sepenuhnya. Katak dewasa hidup di darat tetapi tetap dekat dengan sumber air, karena mereka memerlukan air untuk bereproduksi. Mereka siap untuk memulai siklus hidup baru dengan mencari pasangan dan meletakkan telur di air. Seluruh proses metamorfosis ini dikendalikan oleh hormon, terutama tiroksin, yang mengatur perubahan-perubahan fisik selama tahap perkembangan ini. Terima kasih telah menonton!